Sebuah minigame yang sangat indah dari partai Nico Bram Speeder saat menghadapi Kavi Kedua pemain ini berasal dari Belanda dan permainannya terjadi pada tahun 1955 Seperti apakah keindahan permainannya? Simak video berikut ini kawan-kawan Disini Nico Bram sebagai putih mendorong peon E4 dan hitam menjawab dengan French Defense peon E6 Peon D4 dan peon D5 Kuda ke C3 Paulson varian dan kuda ke F6 gajah langsung ke G5 Pining terhadap kuda dan gajah ke E7 Ini dikenal dengan French Defense varian klasikal Peon E5 dan langkah terbaik kuda ke D7 Coba apa yang akan kalian memainkan jika kalian berada pada posisi seperti ini Disini ada dua jawaban kawan-kawan Yaitu yang pertama Peon H4 yang terlihat ke depan akan mengorbankan peon Namun kompensasinya yaitu lajur H akan terbuka Tentu ini sangat bahaya bagi pertahanan hitam ke depan Yang kedua gajah makan gajah Dan ini yang dilakukan putih Gajah makan gajah Dan setelah menteri makan kembali Disini Kuda langsung bisa ke B5 Ancaman pada peon melakukan forking Kesempatan bagi hitam untuk pengembangan kuda Ke B6 Membuka perlindungan menteri terhadap peon Akan tetapi ini tidak dilakukan oleh hitam Dia lebih memilih menteri mundur ke D8 Pengembangan gajah ke D3 Dan sebuah blunder besar dilakukan oleh hitam Yaitu peon C6 Mengusir kuda Namun ini melemahkan petak D6 Langkah terbaiknya yaitu A6 untuk mengusir kuda Tapi sayang disini hitam peon C6 Dan ini tidak disiasiakan oleh putih Dengan melompatkan kuda ke D6 Skak Raja ke E7 Dan menteri langsung dikirim ke H5 Ancaman skak mat Hitam tentu mencegah dengan mendorong peon Dan menteri melawan skak Raja tidak boleh mundur kawan-kawan Karena menteri akan hilang Sehingga peon F6 terpaksa dimainkan Dan apa yang akan dilakukan putih Ya mengeluarkan kuda kawan-kawan Untuk membantu serangan Karena hitam sudah sangat tertekan Dan pengembangan perwiranya sudah sangat pasif kawan-kawan Hitam mencoba pengembangan perwira Di setiap menteri dengan kuda A6 Dan kuda F4 Langkah provokasi kawan-kawan Apakah kalian juga memekan ini? Kalau kalian memekan ini Berarti kalian lumayan Cara berfikirnya Dan hitam terprovokasi Dia mendorong Peon Ke G5 Melakukan forking Sebenarnya Langkah terbaiknya disini Menteri G8 Men-support peon yang terancam Gajah dan kuda Tapi sayang Disini peon G5 Sekarang G1 dan kawan-kawan Untuk menebak Langkah dari putih Yang sangat mematikan Di sini pengorbanan menteri Makan peon skak Wow Langkah yang sangat spektakuler Dan setelah Benteng makan menteri Kuda melakukan Skak mat Skak mat yang sangat cantik Dan liar dari kedua kuda Putih Oke mungkin itu saja Kuan-kuan Terima kasih Telah menonton Sampai habis